Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan cara mengunlock combo kartu Legendary Senin untuk pemula gengs ya Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang, silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbala, amin Dan buat kalian, jangan lupa di tonjok loncengnya agar gak ketinggalan informasi dari gue Serta buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue Oke, langsung aja kita bahas, let's go, cara mengunlock atau membuka combo kartu Legendary Senin untuk pemula gengs ya Masih level 63 atau level di bawahnya lah ya, level 60an Oke, langsung aja kita buka Ninja Skull Disini kita geser ke sebelah kanan Nah, disini ada yang namanya combo kartu gengs ya Disini kita klik Legendary Senin Nah, disini syarat untuk membuka combo kartu Legendary Senin adalah Kalian harus mempunyai Tsunade, Jiraya, Orochimaru Nah, pertanyaannya, Bang, gimana? Gue kempa mula nih, bintangnya juga baru 4 Kayaknya berat banget dah Supaya powernya itu 100 ribu berat banget Gue gak bisa, Bang Gimana, Bang, caranya? Adakah cara untuk supaya kita bisa meningkatkan power sampai 100 ribu? Untuk Tsunade 100 ribu, Jiraya 100 ribu, Orochimaru 100 ribu power Itu minimalnya, Bang, ya? Gimana caranya, Bang, ya? Susah banget, Bang Oke, gengs, langsung aja gue bahas ya, gengs ya Gue bahas tuntas Buat kalian yang masih bingung Jangan gelisah, gengs ya Jangan gelisah Mentang-mentang kalian bintangnya baru bintang 4, ya Tsunade bintang 4 Jiraya bintang 4 Orochimaru bintang 4 Kayaknya gak mungkin bisa, Bang, nih Upgrade ke power sampai 100 ribu Bisa, gengs ya Langsung kita bahas kali ini Cara pertama, kalian bisa Buka ninjanya, ya Nah, cara pertama Kalian klik enhance ya Disini kalian harus upgrade adventnya, gengs ya Minimal sampai warna ungu, lah ya Adventnya ini sampai warna ungu, gengs ya Nah, yang kedua Kalian upgrade levelnya sampai level max akun utama kalian Misalkan akun utama kalian itu level 65 Atau sebisanya aja dulu, ya Sebisanya aja dulu untuk upgrade level Level ninjanya, gengs ya Disini, terus Selanjutnya ya, selanjutnya ya Selanjutnya kalian bisa upgrade skill, gengs ya Disini, kalian upgrade skill sampai max ya Max level ninjanya Terus, abis itu kalian apa lagi, guys ya Abis itu kalian masuk ke ninja soul, ya Disini ninja soul kalian bebas Mau ngisi apa aja, bebas ya, gengs ya Yang penting yang warna merah ninja soulnya, guys ya Yang warna merah Kalau misalkan gak warna merah Diusahakan yang warna merah Atau minimal yang warna oran, lah ya Lebih bagus lagi ya yang rainbow, gitu Kalau ada yang namanya juga pemula, ya kan Namanya pemula ya pasti Paling mentok ya warna oran, gitu kan Nah, minimal yang warna oran, guys ya Terus jangan lupa di upgrade Jangan lupa di upgrade ya Sampai level 8 atau level berapapun Itu caranya, gengs ya Terus kita masuk lagi ke cara selanjutnya Yaitu kita masuk ke Sorry ya, keluar Kita masuk ke wifonnya Tadi kalau itu kan Itu adalah masuk ke upgrade-nya Sekalang kita masuk ke wifonnya Nah, disini Wifonnya minimal Kalian harus level 35 atau 40 ya Paling tinggi 35 atau 40 Terus abis itu Kalian masuk lagi ke awakken Jangan lupa di awakken ya Minimal di awakken Ini kan Apa ya, ceritanya lagi buat Ngasih tau pemula, gengs ya Kalau misalkan yang udah level-level tinggi Mau gak perlu di upgrade juga Udah power-nya 100 ribu Karena kenapa? Karena dari Promot bintang, gengs ya Kayak gitu Kebanyakan dari Promot bintang Dari Skupture Mountain Dan Ninja Saga Serta yang lainnya Kayak gitu, gengs ya Kalau misalkan Orang-orang tuh kenapa Power-nya pada tinggi Nih Kalau udah di awakken kayak gini Insya Allah akan nambah, gengs Power-nya Terus Gimana lagi, bang? Untuk Selanjutnya Untuk selanjutnya, gengs ya Untuk selanjutnya Di sini Selanjutnya Kita masuk ke Ninja School Ini yang terakhir Yang terakhir, gengs ya Kita masuk ke Mudra Jangan lupa pasangin Mudra Sebagus mungkin, gengs ya Di Ninja Yang ingin kita upgrade Sampai 100 ribu power Misalkan Tsunade Nih Jangan lupa Di upgrade juga Sampai level 30 Atau bisa lebih Sesuai dengan Power-nya Kalau misalkan Udah pas 100 ribu Yaudah Jangan di upgrade-upgrade lagi Sayang Sama Rio-nya, gengs ya Di upgrade aja Sesuai dengan Kebutuhan kalian Dipasangin yang minimal Yang Bagus-bagus lah Jangan minimal sih Ya Kalau bisa Yang lebih tinggi lagi Dari minimal, gengs ya Kayak Misalkan ini kan Yang orange nih Orange itu ada lagi Yang lebih bagus Kayak yang merah Atau Yang lebih bagus lagi Kayak yang rainbow Gitu kan Bagus banget Kayak gitu, gengs Itu, gengs ya Cara untuk meningkatkan Power 100 ribu Secara gampang Untuk pemula, gengs Gue pun sama, gengs ya Begitu caranya Tadi kan gue lakuin Karena gue lakuin Karena itu Itu caranya Gitu kan Itu gue coba dulu Karena Gue coba dulu Ternyata bisa Itu caranya, gengs ya Untuk Meningkatkan power 100 ribu Secara gampang banget Gitu, gengs ya Tanpa kalian harus Mengumpulkan bintang Kalau ngumpulin bintangan Kalian harus ngumpulin Shard ya Harus ngumpulin shardnya Jadi kalian Susah banget Untuk Dapetin bintang Nantinya, gengs Kalau untuk Promote bintang Sampai bintang 6 Atau bintang 7 Itu terlalu lama, gengs ya Pakai cara ini Insya Allah worth it, gengs ya Oke Kita masuk ke Cara Untuk mendapatkan ninjanya Gimana bang Kalau belum mendapatkan ninjanya Kalau belum mendapatkan ninjanya Kalian masuk ke shop ya Disini Kalian masuk ke arena shop Disini ada yang namanya Sunade Kalian beli aja setiap harinya Dikasih 5 gengs Eh, di setiap harinya Di setiap Stamina keluar Pasti ini di reset ya Kayak gitu Terus ke trail shop Disini ada jiraya Abis itu Kalian masuk lagi ke fight Abis ke fight Geser ke sebelah kanan Disini ada yang namanya S X server RS war ya Disini ada shop Kita klik aja Jangan lupa rajin-rajin mainnya Terus kalian beli nih Ada Orochimaru Terus Dimal lagi di Inter server grid war of Sinobi world Kita masuk lagi Kita masuk ke shop Disini lengkap Gengs ya Lengkap banget Ada Sunade Ada jiraya Ada Orochimaru Yang penting kalian rajin-rajin Untuk bermainnya Gengs Kayak gitu Untuk rajin-rajin main ini Gengs ya Oke Kita lanjut ya Gengs ya Syarat selanjutnya apa Syarat selanjutnya adalah Bang Harus punya ini Bang Harus punya Lab fronting Ini biasanya Suka ada di Event time Limited reward fall Terus di Lucky treasure Apalagi Kalau kalian sabar ya Sabar banget Kumpulin gold Itu pasti Suka ada di Event-event GP Dan sekarang ini Kebetulan ada Gengs ya Di holiday exchange Untuk event GP Bulan Desember Tahun 2021 Gengs Disini ada Nah Ini adalah item Lab frontingnya Gengs ya Atau ikat kepala Konogakure Nah ini Gue baru dapet 99 Kalian harus beli dulu Seperti biasa Gengs ya Beli yang Warna yang Autum Ini ya Yang Autum Pakuburo Nah sementara Gue udah beli Langsung aja Kita buka Gengs ya Kita buka Kita buka Gengs ya Disini kita lihat Kita dapet Dapetnya berapa Untuk Dapetnya 80 Alhamdulillah Berarti cukup Gengs ya Untuk membuka Untuk menukarkan item Si Legendary Senin Gengs ya Dan disini Gue pengen coba nih Disini ada 50 Kita buka Yang gratisan Coba Dapet Gak ninjanya Kagak Kagak Gengs ya Dapet Itunya doang Dapet Gretnya doang Atau Ninja Tolls Awaken Ninja Tolls Awaken Oke langsung aja Kita ke Ninja School lagi Kita geser lagi ke Combo cardnya Kita klik Legendary Senin Oh Sorry Gengs ya Disini Kita belum menukarkan Gengs ya Kita ke ohli DS Ceng dulu Kita ke ohli DS Ceng Kita geser ke sebelah Bawah Kita tukarkan Gengs ya Bismillahirrahmanirrahim Kita tukarkan Nah Beres Gengs Tinggal kita masuk lagi Ke Ninja School Geser ke sebelah kanan Kita masuk ke Combo card Nah Disini Ada yang tanda merah Notifikasi tanda merah Berarti Persyaratan telah Terpenuhi Gengs ya Kita klik aja Terus kita klik Unlock combo card Jebret Ya Bismillah Bismillahirrahim Unlock Sukses Berarti Ninja ini Sudah boleh kita pakai Gengs ya Berarti Kita pakai Gengs Ini Gue akan Coba Ganti Kurama Naruto Si beban Team Si beban Team Enggak lah Oke Kita deploy Oke Sip Kita deploy Nah Udah Gengs ya Itu adalah caranya Menganlock Combo card Legend dari Xenon Untuk pemula Gengs ya Oke Gengs Mungkin itu Yang bisa gue Sampaikan Untuk hari ini Mohon maaf Apabila Banyak salah kata Dari gue Dan See you next time Bye 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 Terima kasih.